Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Dalam sehari semalam ada waktu 24 jam Nah bagaimana orang yang berakal itu mengelola waktu 24 jam ini Bagaimana mestinya orang yang punya akal Bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik dengan yang diridai Allah Di dalam suhub Ibrahim disebutkan Handaknya waktu itu dibagi empat Ada waktunya dalam 24 jam itu Kita munajat kepada Allah Seperti sembahyang Membaca Al-Quran Berzikir Termasuk di dalamnya bersalawat Ada waktu dalam 24 jam untuk itu Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya Muhasabah dirinya Muhasabah itu artinya adalah menghitung kembali Sekarang sudah berapa umurku Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama Berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia Berapa banyak dosa yang diperbuat Nah dimuhasabah diri Nah dalam 24 jam sehari itu Mestinya ada waktu untuk itu Nah yang ketiga dalam 24 jam itu Ada waktu untuk tafakkur Untuk berpikir Berpikir apa? Berpikir tentang Kejadian-kejadian alam semesta ini Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakkur Memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW Memikirkan apa yang dipirmankan oleh Allah SWT Memikirkan apa yang disampaikan oleh para awliya-awliya Allah Nah dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu Tiga Dan yang keempat Di dalam sehari semalaman ini Kita ada waktu untuk berusaha Menafkahi keluarga Ada waktu untuk itu Nah bila kita bisa mengelola yang demikian Maka kita dianggap sebagai al-agil orang yang berakal Jadi dalam 24 jam itu Guring ada dihitung Jadi guring kita berapa? Misalnya kita cukup 8 jam Itu paling banyak guring Lebih pada itu Ujar Imam Ghazali Kada manusia 8 jam itu sudah paling full guring Jadi waktu 24 jam 8 jam itu kita guring Guring itu artinya nilainya nol Kada jadi napan apa Kada ada dosa Kada ada pahala Ini guring yang kada ada niat apa-apa Guring semata guring Orang yang mengertinya guring berniat Untuk hak tubuhnya Berniat agar supaya kuat bangunnya Nah itu jadi ibadah guringnya Ini guring yang biasa 8 jam Kalau niatnya baik Makin bagus lagi guring itu Ada niat-niat guring Supaya guringnya jadi ibadah 8 jam Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam 16 jam lagi waktu Nah 16 jam inilah Yang kita bagi 4 16 jam inilah yang dibagi 4 Sapa rapat itu mestinya untuk urusan duniawi Nah sapa rapat untuk urusan duniawi 3 perapatnya urusan akhirat Berapa sapa rapatnya? 4 jam lah Nah 4 jam berarti 12 jam lagi Nah 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah Menuntut ilmu 12 jam itu kita gunakan lagi untuk sembahyang Untuk zikir Untuk membaca Quran Untuk silaturrahmi Untuk kebaikan-kebaikan Nah Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Habibi salam Habibi Salam alayhi